Kita sekarang berbicara mengenai audiens kita Ini penting kalau Anda menjadi sutradara Selain Anda membuat cerita, membuat film Dan hasil produknya adalah sebuah film Film dalam manajemen produksi film Bentuk film itu, artinya satu film itu Itu disebut produk Produk itu sama saja dengan sabun mandi Produk pasta gigi, produk handphone Samsung tipe A, tipe B, tipe C Itu adalah produk, 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 produk Artinya Samsung adalah company Seri A, seri B, seri C Itu namanya produk, produk, produk Itu artinya film, film, film Artinya production Samsung Menciptakan produk, produk, produk Artinya company dalam sebuah industri film Itu film, 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 film Film drama, besoknya dia bikin film lagi, film lagi Itu adalah produk Produk itu ada yang bilang gini Bisa gak film itu laku? Bisa Dalam teori bisnis, tidak ada yang tidak laku Dalam ilmu bisnis, tidak ada produk yang gagal Tidak ada Bahkan yang gagal pun bisa laku di pasaran Tetapi bagaimana anda mendesain Bagaimana anda mendesainnya Agar ini bisa laku Desainnya itu ya Packagingnya sampai ke tangan konsumernya itu Konsumennya itu Ini yang disebut dengan bisnis Jadi kadang-kadang produk jelek Di negara A dia gak laku Di negara B dia bisa laku Di negara C dia abu-abu Antara laku dan gak laku Ya Ini yang paling penting Oke Kita berbicara mengenai Negara A, negara B, negara C Oke Indonesia Ada sekitar 270 juta manusia 770 juta manusia Kalau anda cuma ngambil 1% Atau 10% dari 270 juta itu Anda aja sudah untung gitu loh Kalau mau bikin film gitu loh Nah film juga tergantung dari Seberapa banyak jumlah bioskopnya Kalau jangan dulu Sebelum ada 21 Bioskop itu sampai masuk di kecamatan Sampai di kecamatan distribusi film itu Bukan di kota-kota besar Sampai di kecamatan Udah gitu masih ada lagi layar tancap namanya Distribusi terakhir Tapi setelah film itu sudah tidak Angat lagi Film angat itu setahun Masa beredarnya Dua tahun itu Antara Mangat-angat mau Selesai Dan seterusnya Dan seterusnya itu Tergantung Mungkin ada event yang harus memutar film itu Atau ada Event-event khusus lah Yang memutarkan film itu Jadi pertanyaan saya Kalau Indonesia disebut dengan Pasar Ya bener pasar Pasar banget Dengan jumlah 270 juta orang Kalau saya jual karet gelang Di Indonesia saya bisa untung besar Karena hampir semua orang di Indonesia ini Dari Sabang sampai Marauke Kalau bungkus itu pakai karet gelang Artinya yang dipakai banyak orang Yang dipakai banyak orang Kalau handphone zaman sekarang Ya sosok lah Paling juga ngincernya Yang kamera bagus Murah meriah tapi oke Sekarang konsepnya adalah Murah meriah tapi oke Kenapa bisa murah? Karena Kost produksinya itu murah Mungkin bukan dari plastik Yang paling bagus Tapi plastik KW3 Kalau dilempar 3 kali Pecah Itu plastik KW3 Tapi kali KW1 Mau di Kena panas Kena hujan Kena panas Dia gak pecah Itu plastik KW1 Tergantung dari kost Semuanya tergantung dari kost Kost produksinya itu Untuk membuat permen Kita juga hitung kostnya Dan berapa kita bisa jual Dan dimana kita bisa menjualnya Anda tidak mungkin menjual permen Di rumah sakit Jompo Gak mungkin Tetapi anda Permen Anda Ya Ke anak-anak Kaliin aja Sekolah dasar di Indonesia Ini ada berapa gitu lah Sangat untung sekali Begitu juga film Jaman dulu Film itu Masih enak Dia menjangkau seluruh usia Ada film kayak anak-anak Biasanya waktu itu Jaman dulu itu ada namanya Adi Bing Selamet Cicaku Suwoyo Itu idola Anak-anak jaman itu dulu Terus ada yang khusus remaja Rano Karno masih remaja Ya Cibu Smart Ada yang lebih dewasa lagi Film-filmnya Filmnya Yang dengan kekerasan Preman Apa segala macem Terus ada lagi silat Ada lagi horor Terus sampai ke film-film Mengenai orang-orang tua Juga ada filmnya Artinya bioskop Jaman dulu itu Menjangkau semua Lapisan masyarakat Dan lapisan umur Tetapi anehnya sekarang ini Bioskop dianggap sebagai Tempat anak-anak muda Saya juga gak tahu Batasan anak muda Ini sebatas apa Mungkin umurnya cuma 17 tahun Sampai 20 tahun Artinya marketnya Malah semakin dikit Khusus remaja Dari 17 tahun Sampai 20 tahun Makanya filmnya Banyak anak SMA Semua gitu Artinya Marketnya dikecilkan Oleh Si production ini Si produksi ini Dikecilkan Dianggap yang tua-tua Sekarang ini Gak pantas nonton bioskop Karena memang Tidak ada film Untuk mereka Gitu Teman saya Waktu itu Chris Nobosa bilang Saya malu nonton film Kenapa Kiri kanan saya Anak muda Mungkin saya yang paling tua Di bioskop itu Gitu loh Kata aja Artinya Market penting Oke Kita bisa lihat dari Cerita apa yang Anda angkat Gitu loh Cerita yang Apakah Tema Ini bisa Menginternasional Nah ini Contoh lagi nih Kita gini aja lah Anda Mau nonton Film itu Melihat apanya Gitu loh Itu pertanyaan saya Yang paling penting Anda Datang dari rumah Jauh-jauh Macet ke bioskop Ngantri Segala macem Ingin nonton Apanya gitu Ceritanya kah Idola Anda Bintang film itu Kebetulan Ada di film itu Makanya Anda mau nonton Yang selanjutnya Apa Kalau dipukul-pukul Rata Banyak yang bilang Cerita Nomor satu Yang kedua Adalah Pemainnya Idola Artinya Untuk membuat Film laku Harus pakai Idola Cerita Bisa Menyusul Oke Itu yang membuat Orang ingin Menonton Cerita Mengenai Anak SMA Kalau saya Umurnya 60 tahun Saya gak mau Nontonnya Ngapain Itu juga Masa remaja saya Dengan masa remaja Zaman sekarang Berbeda Betul Mungkin Kalau saya Menonton Masa remaja saya Dulu Jauh lebih Masuk Kedalam saya Karena saya Mengalami Gitu Kalau zaman sekarang Mungkin Menurut saya Ya instan Karena saya Tidak mengalaminya Oke Anak-anak Makanya Anak-anak Zaman sekarang Dewasanya Terlalu cepat Karena filmnya Anak SMA Semua Gitu loh Makanya Gak heran Anak-anak kecil Itu ngomongnya Lu gue Lu gue Lu gue Anjing lu Anjing lu Karena Tontonan dia Ya anak-anak SMA Gitu loh Tauran Dia ikutin juga Tauran Anak-anak SD ini Gitu Itulah kacaunya Kalau Tidak ada Film Untuk Kalangan-kalangan Ini Gitu loh Terus Orang-orang Kaya Juga Orang Sosial Atas Juga Mau nonton Film Kemiskinan Juga Males Tetapi Orang Miskin Pasti Pingin Nonton Film-film Orang Kaya Sambil Membayangkan Aduh Kalau gue Punya rumah Kayak gini Enaknya Bini Gue Cantik Setia Aduh Ada adegan Ranjang Dipijit-pijit Dulu Aduh Kasurnya Enak Bener Bini Gue Cantik Baik Seksi Buat Dipijitin Terus Tiap Malam Sebelum Tidur Hayalan Tapi Tapi Kalau Orang Setratanya Miskin Menengah Kalau ada Film adegan Orang Kaya Pasti Mereka Nonton Tetapi Tidak Kebalikan Orang Kaya Mau Lihat Orang Miskin Posong Saya Gitu Tidak Ada Sesuatu Yang Diambil Itu Artinya Intelektual Penonton Mendukung Film Anda Ada Beberapa Jangan Dulu Itu Orang Orang Kaya Nonton Film Orang Orang Miskin Mengenai Orang Miskin Karena Memang Yang Ditampilkan Itu Sangat Akurat Kita Nggak Bilang Fakta Di dalam Film Fiksi Fakta Nggak Ada Yang penting Akurat Yang Yang penting Akurat Akurat Kemiskinannya Akurat Memang Ceritanya Akurat Pula Problemnya Yaitu Masalah Ekonomi Duit Sekelah macam Susah Cari kerja Itu kan Akurat Faktanya Belum Tentu Di tahun Itu Susah Belum Tentu Kita Bikin Namanya Film Fiksi Gitu Gitu Oke Kalau Anda Membuat Film Coba Coba Kita Bayangkannya Kenapa Anda Ingin Nonton Film Cina Wah Saya Suka Film Cina Karena Cwe Cantik Cantik Saya Suka Nonton Film Korea Cowoknya Ganteng Ganteng Cwe Cantik Cantik Apalagi Kalau Adegan Cium Cium Wah Keren Drama Juga Keren Kalau Drama Korea Beda Beda Tipis Dengan Telenovela Waktu Era Era Dulu Itu Dan Televisi Drama Juga Drama Cina Dari Taiwan Juga Gak Kalah Banyak Dan Sangat Populer Dan Sangat Laku Di Eropa Juga Di Australi Juga Ada Itu Film Film TV Seri Yang Episodenya Berbanyak Banyak Banyak Biasa Bisa Jual Keseluruh Dunia Return To Eden Itu Produks Produks Australi Terus Banyak Pokoknya Sampai Ke Afrika Pun Itu Laku Dijual Ke Eropa Karena Apa Gaya Hidup Kemiskinan Di Afrika Itu Bagi Orang Eropa Itu Lucu Misalnya Gini Toiletnya Dibikin Buat Tempat Duduk Sama Orang Afrika Memang Wucu Dan Fresh Bagi Orang Orang Eropa Dibikin